Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit beda redaksinya. Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Syakban dan berkahikula kami di bulan Prabowo. Walaupun mungkin para ulama hadis mengatakan ini hadisnya termasuk hadis yang lemah dari sisi periwayatannya. Tetapi walaupun hadis ini termasuk hadis lemah, para ulama kita menyampaikan bahwa dibolehkannya kita beramal dengan membaca doa ini. Kenapa? Karena doa ini mengandung kebaikan. Doa ini adalah kita memohon kepada Allah supaya Allah memberkahi usia kita dan supaya kita sampai di bulan Ramadan. Dan tentu sekali lagi ini adalah perlu persiapan dari kita semuanya untuk menghadapi bulan Ramadan. Kalau seandainya kita mau kedatangan tamu istimewa tentu akan melakukan persiapan-persiapan. Kemarin contohnya di Masjid Alun-Alun, Masjid Raya Bandung kan ada kajian. Ya subhanallah kita dihadiri oleh puluhan ribu masa. Dan beberapa hari sebelum pengajian itu tentu panitia sudah menyiapkan berbagai hal. Satu hari sebelumnya panitia bagaimana para pemuda waktu itu dikerahkan untuk apa? Untuk membersihkan masjid. Saya salut kebetulan hadir, cuman pas bukan bersih-bersihnya pas sudah saya bersih-bersih. Saya hadir gitu dengan teman-teman dan subhanallah semangat gitu ya. Waktu itu kita ada parade ustad ya. Sembilan ustad disitu, lapan ustad. Maksudnya adalah itu kan perlu persiapan. Hariha juga, bahkan mungkin panitia ada yang tidak tidur, bagian ini, bagian itu. Dan semuanya adalah punya peran masing-masing. Dan itu adalah perlu persiapan. Sehingga aksara itu adalah kalau ingin ada acara sukses ketika ada apapun maka perlu persiapan. Termasuk ibadah Ramadan juga perlu kita persiapkan. Dan mungkin satu hal yang akan saya sampaikan, persiapan yang tidak kalah penting buat kita adalah yang harus kita persiapkan adalah bulan Ramadan nanti agenda apa yang mau kita lakukan. Ramadan yang akan datang ini, kira-kira apa saja yang mau kita lakukan di bulan Ramadan itu. Silahkan dari sekarang agendakan. Kan Ramadan 29 atau 30 hari, kira-kira apa saja agenda ini. Supaya kita betul-betul teratur gitu. Seandainya ada buka bersama gitu. Ada hari di kita makanya. Seringnya sebelum Ramadan, ketika Ramadan dan setelah Ramadan itu acaranya makan gitu ya. Sering namanya. Sebelum Ramadan apa sebelum Ramadan? Munggahan. Ada acara munggahan naun puluh. Makan. Bulan Ramadan, buka bersama. Wah SD, SMH, SMA, kuliah. Wah ada buka bersama gitu ya. Kemudian nanti sawal, halal, dihalal. Acaranya apa? Makan lagi. Namah maksud saya adalah kita rencanakan walaupun nanti mau ada buka bersama. Nanti taraweh contohnya, saya mau taraweh di apa? Taraweh bagaimana. Kemudian nanti saya akan ikhtikaf contohnya. Seperti apa. Seandainya pingin beli baju baru mungkin gitu ya. Diagendakan juga bagusnya biar enggak apa ya. Biar enggak asal begitu saja gitu. Contohnya tilawah saya targetnya mau berapa kali hatam. Biar betul-betul tersusun rapi. Saya kapan mudik? Sudah terencana. Makanya kalau yang mudik jauh-jauh hari kan sudah beli tiket dari sekarang gak? Kemarin saya ngobrol dengan salah seorang driver OJK online. Saya tanya, mas dari mana aslinya saya dari sini? Kapan pulang mas? Pulang liburan? Iya pulang. Tapi tiket katanya tiga bulan sebelum Ramadan itu sudah, tiga bulan sebelum lebaran itu sudah habis. Artinya memang persiapan mudik aja perlu persiapan. Seperti itu. Nah ibarat Allah subhanahu wa ta'ala di sore hari ini kita akan memasuki bab ke tiga belas. Kalau di sebagian orang angka tiga belas ini angka yang gak benar dalam Islam tidak ada. Ini semua angka adalah baik. Bahkan kalau dilihat dari bab ini adalah ini bab yang sangat baik nomor tiga belas ini. Babun fi bayani kastro titurukil khayyid. Kalau di judulnya saya lihat macam-macam jalan kebaikan gitu ya. Ya memang seperti itu. Babun, bab ini akan membahas fi bayani kastro titurukil khayyid. Bab ini akan menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Mungkin pernah saya waktu itu sampaikan beberapa tahun kemarin kalau gak salah. Kan kalau seandainya kita ingin memiliki amal unggul dan itu kan harus di list dulu amalan apa saja nih. Satu, dua, tiga, empat. Sehingga nanti kira-kira saya mau ngambil dari amalan yang terbaik itu yang mana. Contohnya saya ingin mengambil dari ini. Ya itu aja komitmen. Nah bab ini adalah akan membahas tentang setelah kemarin kita membahas bab yang memotivasi kita untuk melakukan kebaikan. Bab mujahadah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kebaikan. Sekarang kebaikan yang mau dilakukan yang mana. Nah ini sekarang bab ke tiga belas ini adalah akan membahas tentang jalan kebaikan itu mana saja. Dan disini adalah kalau kita lihat jalan-jalan kebaikan yang disebutkan disini. Mungkin kita tidak bisa melakukan semuanya. Tapi pasti sebagian kita bisa melakukan kebaikan ini. Salah satunya pasti kita akan bisa memilih. Dan ada yang butuh modal, ada yang gak butuh modal. Tapi kita mulai disini. Sekarang kita akan membahas. Disini Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah menyebutkan empat ayat. Menyebutkan empat ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 215. A'udhu billah min syaitanil rojim. Wama taf'alu min khairin fa'innallah bi'alim. Apapun, wama taf'alu min khairin. Apapun yang kalian lakukan. Min khairin daripada kebaikan. Apapun yang dilakukan dari kebaikan. Disini menggunakan bukan minal khairi tapi min khairin. Dan kalau dalam bahasa Arab kan ada nakiroh, ada ma'rifat. Ada kata benda umum, ada yang khusus. Contohnya kitabun, buku. Buku mana? Buku apapun. Tapi kalau sudah mengatakan Al-Kitabu, buku ini. Nah ini min khairin. Kalau minal khairi mungkin kebaikannya sudah ditentukan. Tapi ini apapun yang kalian lakukan dari kebaikan. Sekecil apapun. Fa'innallah bi'alim. Maka sesungguhnya Allah itu mahatau atas segala sesuatu. Maka apa? Maka tugas kita adalah fastabikul khairat. Bersegera untuk melakukan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti Allah akan mengetahuinya. Makanya di ayat berikutnya coba. Wama taf'alu min khairin ya'lamhullah. Ini menguatkan ayat sebelumnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wama taf'alu min khairin. Mirip dengan ayat di atas. Cuman beda ujungnya. Ya'lamhullah. Maka Allah itu mahatau. Allah akan mengetahuinya. Dalam surat Al-Zal-Zalah ayatnya hafal semua. Kemudian disini. Barang siapa yang melaksanakan satu amalan. Maka sungguh itu adalah buat dia. Maka berarti ini menunjukkan bahwa di dalam bab ini. Akan membahas tentang amalan-amalan kebaikan. Yang sesungguhnya kebaikan itu sangat banyak jalannya. Walaupun kadang itu menurut sebagian orang sepele. Contohnya nanti akan disebutkan. Wahai para wanita. Janganlah kalian menyepelekan satu amalan. Walau bifir sanisyaatim. Walaupun kalian memberikan sop kikil. Sop kikil? Gimana tuh sop kikil? Enak atau enggak ya? Mahal ya di Indonesia mas sop kikil tanya? Ya di Indonesia ada beda dengan di luar mah gitu ya. Saya ketika hidup. Kalau disini kalau ayam tuh ceker ya. Bukan sampean ya. Ayam ceker we gitu. Orang Sunda kan. Orang Sunda ketika kuduh halus ya sesuaikan juga. Masa pak pun Tuhan badai meser sampean ayam ada tuh? Enggak ada. Sampean itu kaki manusia. Tapi kalau ayam ceker we tetap. Ceker ayam. Coba. Kalau melim ya ayam. Pak badai gak mau ceker hayam? Atau api itu? Entah pak badai gak mau sampean hayam? Enggak. Contohnya gini. Kan kalau di luar biasanya. Saya dulu ingat ketika kuliah di luar itu. Kan namanya kaki itu dibuang biasanya. Nah maksudnya adalah. Ini menunjukkan walaupun sederhana. Ya mungkin kalau sekarang metong kikil. Artinya apa ya? Yang sederhana itu. Satu buah bala-bala. Bala-bala kira-kira mahal atau enggak. Ya standar lah. Walaupun satu biji bala-bala. Jadi jangan meremehkan kebaikan itu. Ramadan sebentar lagi. Saya tadi di Al-Kawustar saya sampaikan. Bicara Al-Kawustar. Saya sampaikan. Di antara persiapan Ramadan itu ada persiapan fisik dan persiapan pesak sebenarnya. Apa fisik dan pesak ya? Fisik itu adalah persiapan fisik kita. Pesak itu persiapan finansial kita. Kenapa harus dipersiapkan finansial? Karena di bulan Ramadan itu salah satunya adalah bulan untuk bersodako. Kan Rasul mengatakan barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang saum. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ada riwayatain mengatakan seperti itu. Kemudian dia akan mendapatkan kebaikan seperti orang yang berbuka. Kemudian para sahabat ya Rasulullah. Di antara kami tidak kaya semuanya. Terus bagaimana itu ya Rasulullah? Di antara kami tidak kaya semuanya. Kata para sahabat. Kata Rasul, walaupun dengan sebutir kurma. Ya Rasulullah, satu butir kurma aja gak punya. Kata Rasul, walaupun dengan seteguk air. Coba bayangkan. Seteguk air murah atau enggak? Berapa sih kalau beli air mineral itu? Kalau beli eceran kan sekitar, Tunggu, saya sebutkan harga mungkin sekitar 500 ya. Itu eceran. Gak mungkin gak apa-apa. Nanti datang ke Masjid Istiqomah, Datang ke DKM, Pak Panitia, Puntan. Saya mau nyumbang air untuk berbuka. Gak apa-apa. Itu menunjukkan seperti itu. Artinya apa? Jangan menyepelekan. Ya kalau pun seperti itu gak enak. Itu kan biasanya kalau gak salah disini mah. Kalau Ramadan ada cancel yang buat berbuka ya. Ada khususnya. Ya masukin aja 500 gak apa-apa. Nah ini menunjukkan seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan, Sekecil apapun yang kita lakukan, Pasti itu disitu ada kebaikan buat kita semua. Tapi sekarang kita akan lihat hadis-hadisnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hadis-hadis yang berbicara ini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah, Dari Abidhar. Abidhar itu namanya adalah, Jundub bin al-Junada. Abidhar ini sering disebut seorang sahabat yang sangat zuhud. Seorang sahabat yang sangat zuhud. Kemudian apa? Raudiallahu anhuqala. Beliau berapa? Semoga Allah merupakan. Beliau berkata, Kultu ya Rasulullah. Abidhar ini bukan termasuk orang kaya. Dan bukan juga orang yang kuat. Dari sisi finansial, Beliau juga tidak termasuk orang kaya. Dari sisi fisik juga bukan kuat-kuat banget. Ini terkenal Abidhar kan seperti itu. Maka beliau mengatakan, Ya Rasulullah, Ayyul amali abdul. Amalan apa yang paling utama? Kala Rasul mengatakan, Al-imanu billah. Beriman kepada Allah. Kalau beriman insya Allah semua kita bisa. Tapi berikutnya adalah, Iman wal jihadu fisa bilillah. Yang berikutnya harus berjuang di jalan Allah. Ini yang berat. Maksud berat itu apa? Karena beliau termasuk orang lemah gitu. Bukan berat, males gitu ya. Kemudian Pakultu. Kemudian kata Abidhar, Aku pun mengatakan kembali, Ayyuriqa bi'abdul. Budak yang dimerdekakan itu yang paling utama, Yang seperti apa? Ini zaman dulu banyak perbudakan. Apa kata Rasulullah SAW? Anfasuhain da'ah liha. Budak yang paling bagus dimerdekakan itu adalah, Yang paling berharga menurut pemiliknya. Mungkin kalau kuda apa yang paling, Certa kalau zaman kuda, Mungkin kuda apa yang paling bagus disodakohkan. Yang menurut pemiliknya yang paling bagus. Wa aksaruhat samanan. Kalau dijual paling mahal. Dikira Abu Gar mau sodakoh. Nanya lagi. Kultu ya Rasulullah fa'ilam apa? Ya Rasulullah, Bagaimana jika aku tidak berjihad di jalan Allah, Aku juga tidak memerekakan budak. Apa yang harus aku lakukan? Kata Rasulullah SAW, Tu'inu so'ni'an. Hendaklah kamu menolong orang yang sedang bekerja. Menolong orang yang sedang bekerja. Dalam riwayat lain, Ini ada so'ni'an pakai sod. Ini kan pakai sod. Tapi ada juga riwayat mengatakan, Do'ian. Apa bedanya so'ni'an dengan do'ian. Kalau so'ni'an adalah sona'ah itu artinya bekerja. Masna tempat bekerja, Ataupun pabrik. So'ni orang yang bekerjanya. Tapi jangan so'ni yang itu ya, Beda lagi. Nah, kemudian setelah itu, Kalau do'ian artinya orang hilang. Artinya apa? Kamu membantu orang yang kehilangan. Baik itu kehilangan harta, Ataupun kehilangan yang lain. Kemudian apa kata Rasulullah S.A.W. ketika itu? Au tasna'uli akhroq. Kalau tadi adalah membantu orang yang bisa bekerja. Yang sedang bekerja. Kalau enggak, Kamu bantu orang yang al-akhroq. Al-akhroq itu adalah orang yang tidak pandai bekerja. Artinya membantu orang yang bekerja. Mungkin kalau ada orang yang sedang buat rumah, Bantu. Tenaganya, Atau apapun lah kita bantu. Kemudian kata, Siapa? Kata Abi Dharkul tuh. Aku masih berkata, Ya Rasulullah, Arwa'ita in do'ubtu an ba'dil amal. Ya Rasulullah kan, Aku mah tahu. Apa kau tahu? Bahwa aku ini lemah. Ya Rasulullah S.A.W. bagaimana? Aku tidak bisa melakukan itu. Jihad enggak bisa. Mungkin karena lemah. Kemudian juga memerdekakan budak enggak bisa. Karena tidak punya harta. Membantu orang bekerja pun, Atau membantu orang yang kehilangan pun, Tidak bisa. Kenapa? Karena akunya orang lemah. Bukan karena males. Karena tidak mampu. Maka apa kata Rasulullah S.A.W. Takufu syarroka'anin nas fa'innaha sodakutun minka ala napsika. Tidaklah kata Rasulullah S.A.W. Takufu, Kamu menjaga, Mencegah, Menghalangi, Syarroka'anin nas. Jangan kamu menyebarkan keburukanmu. Jangan menyakiti orang lain. Itu adalah sodakoh darimu untuk orang lain. Jadi sodakoh untuk diri sendiri adalah, Jadi kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan, Apa yang harus kita lakukan? Jangan membuat orang buruk. Jangan membuat orang tidak enak. Kalau kita tidak bisa beribadah, Maksudnya tidak bisa memberi, Yang minima jangan merepotkan orang lain. Kan tadi kata Rasul, Coba kebayang. Jadi ternyata kebaikan itu bisa saja. Orang lain itu, Memang kita tidak bisa membantu dia. Tidak bisa memberikan uang kepada dia. Tidak bisa membantu pekerjaan dia. Tapi minimal jangan menyakiti dia. Makanya kata Rasul, Kufa syarroka'anin nas. Jaga supaya tidak berbuat buruk kepada orang lain. Ini kata Rasulullah ini adalah termasuk kebaikan. Jadi minimal banget adalah, Tidak menyakiti orang lain. Ada tetangga yang membutuhkan bantuan kita. Kita tidak bisa membantu, Minima jangan membuat repot tetangga. Maksud repot tetangga itu apa? Jangan sampai ada orang, Kalau dia tidak ada itu tetangganya mengucapkan, Alhamdulillah. Ada kan orang yang meninggal dunia, Ketika meninggal dunia, Alhamdulillah tetangga itu meninggal dunia. Ada yang seperti itu? Ada. Yusru adalah, Ketika kita meninggal dunia, Tetangga itu merasa kehilangan. Dan biasanya orang baik itu, Akan merasa kehilangan, Akan merasa kehilangan, Terhadap orang baik, Kalau orang tersebut sudah tidak ada. Contohnya, Nanti kita bahas diantaranya, Nanti tentang membersihkan mesin. Kita akan merasa kehilangan, Certa ada orang yang biasa bersihin mesin, Kemudian tidak ada. Mesin jadi kotor. Eh kenapa mesin jadi kotor? Oh iya ya, Biasa membersihin dia. Nah ini kan menunjukkan, Ternyata kebaikan itu adalah seperti itu. Hadis kedua, Hadis kedua ini adalah, Hadisnya juga sama, Silahkan kita bisa memilih. An abidharrin ayodhan, Masih dari abidhar, Karena abidhar ini adalah, Seorang sahabat yang, Tadi ya, Secara finansial tidak mampu, Fisik juga tidak sekuat, Umar dan sahabat yang lain, Maka coba lihat, Amalan-amalan saja, Apa saja yang diajarkan oleh Rasul kepada abidhar, Kullusula, Yusbihu, Setiap pagi, Kullusula ma min ahadikum sodakoh, Setiap persendian kita itu ada sodakoh, Bahkan nanti akan disebutkan di hadis lain, Kita ini memiliki 360 persendian, Dan setiap sendi itu ada sodakoh, Ini kan ada sendi-sendinya ya, Maka kata Rasulullah SAW, Setiap pagi itu, Setiap sendi yang ada dalam tubuh kita itu, Perlu sodakoh, Kebayang ya, Kalau seribu saja sehari, Satu sendi seribu, Kali 360 berarti berapa? 360 ribu, Kali sebulan, Sekitar 1, berapa? 36, Sekitar 1 juta lebih, Kali 30 hari kan 36, Kali 30, Sekitar berapa? 1,1 sekian gitu ya, Kebayang, Coba banyaknya gitu ya, Harus bersodakoh, Kalau seribu saja, Maka kata Rasul, Bagaimana sodakohnya? Maka, Kalau kita membedakan kan, Dari hadis-hadis ini menunjukkan bahwa, Kan ada zakat, Ada infak, Ada sodakoh, Zakat, infak, Sodakoh, Apa bedanya? Kalau zakat, Kewajiban atas harta, Waktunya tertentu, Orangnya juga tertentu, Maksudnya apa? Yang mendapatkan hartanya juga tertentu, Tidak sembarangan, Kewajiban atas sebagian harta atau harta, Waktunya tertentu, Hartanya juga tertentu, Diberikan juga kepada orang tertentu, Itu namanya, Zakat, Makanya kalau zakat fitrah kan, Tidak boleh melebihi tanggal, Apa melebihi setelah idul fitri, Nah inilah kenapa masalah hilal itu sering ribut, Bukan sering ribut, Kenapa pentingnya hilal Ramadan itu, Salah satunya adalah, Karena hilal itu adalah berbicara tentang apa, Awal masuk Ramadan, Dengan akhir masuk Ramadan, Salah satunya adalah, Ada ibadah yang disebut dengan, Zakat fitrah, Karena batas terakhir zakat fitrah itu adalah, Sebelum kita sholat, Nah tadi kembali, Kemudian yang kedua adalah, Ada yang disebut dengan infak, Kalau infak itu adalah, Bisa wajib, Bisa sunnah, Infak wajib zakat, Infak wajib itu adalah, Nadar, Infak wajib itu adalah, Apa lagi, Bayar hutang, Apa bayar hutang, Nggak infak wajib itu adalah, Contohnya infak yang nadar, Atau zakat yang belum dikeluarkan, Itu namanya infak wajib, Atau kafarot, Tapi ada yang infak sunnah, Tapi kalau sodako, Sodako itu lebih umum, Bisa maknanya zakat, Bisa maknanya sodako sunnah, Yang kaitannya dengan harta, Termasuk juga adalah kebaikan yang kita lakukan, Juga itu adalah, Itu juga bisa maknanya adalah, Sodako, Maka disini apa, Fakullu tasbihatin sodako, Setiap tasbih adalah, Sodako, Wakullu tahmidatin sodako, Setiap tahmid adalah, Sodako, Kemudian, Wakullu tahlilatin sodako, Setiap tahlil adalah, Sodako, Jadi ucapan subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wakullu takbiratin sodako, Setiap takbir juga adalah, Sodako, Jadi kalau dilihat dari sini, Sodako itu tidak mesti dengan, Harta, Wa amrun bil ma'rufi sodako, Wa nahyun anil munkari sodako, Memerintahkan kepada yang baik juga adalah sodako, Mencegah daripada kemungkaran juga adalah sodako, Ngajak orang ngaji itu sodako, Ngajak orang berjamaah ke mesjid itu sodako, Ngajak berinfak itu sodako, Apalagi sambil kita bersodako, Apalagi sambil kita bersodako, Dua rokaat yang kalian lakukan di waktu duha, Dua rokaat yang kalian lakukan di waktu duha, Rawahu muslim, Hadis riwayat imam, Muslim, Jadi ternyata, Solat duha yang dua rokaat itu, Minimal dua rokaat, Solat duha itu, Walaupun rasul juga melaksanakan empat rokaat, Boleh juga delapan rokaat, Dalam riwayat lain boleh juga dua belas rokaat, Jadi kita solat duha dua rokaat, Itu akan mengganti sodako untuk seluruh, Dan solat duha itu sering saya sampaikan juga, Solat duha itu waktunya kapan? Kan ada nanti ada namanya solat syuruk, Solat syuruk itu adalah satu jam dua puluh menit setelah adan, Subuh, Sekarang adan subuh jam berapa? Empat tiga puluh enam, Atau empat tiga puluh lima lah biar gampang gitu ya, Biar gampang aja, Contohnya empat tiga puluh lima menit, Tambah satu jam dua puluh menit berapa? Berarti enam kurang lima menit, Ya betul ya? Kan satu jam dua puluh menit, Berarti kan kalau satu jamnya adalah jam lima tiga lima, Tambah dua puluh menit, Jam lima lima puluh lima, Jadi jam enam kurang lima menit, Tambah lima belas menit setelah syuruk, Itu namanya solat duha, Jadi solat duha itu kapan waktunya? Sekitar satu jam setengah lah setelah adan, Subuh, Makanya jika ada diantara kita yang bekerja, Dan di pekerjaan itu tidak memungkinkan untuk solat duha, Sebelum berangkat kerja solat duha dulu, Rata-rata berangkat kerja jam berapa? Tapi tergantung ya, Saya kemarin ngisi di Cijerah, Saya tanya Pak, Kerjanya di daerah Cisaranten sana, Pak, hari berangkat kantor jam berapa Pak? Saya habis subuh langsung, Habis subuh? Karena katanya kalau terlambat sedikit bahaya, Jadi setengah enam itu udah berangkat, Paling siang itu adalah jam enam kurang seperempat, Itu paling siang, Eh paling, Udah siang banget katanya, Karena kudusul lewat itu pasti, Nah itu kan, Ya kalau seperti itu mungkin di kantornya bisa solat duha, Jadi solat duha itu seperti itu, Kapan berakhirnya? Berakhirnya kurang lebih sekitar 20 menit lah sebelum adhan duhur, 15 menit atau 20 menit sebelum adhan duhur, Tapi solat duha yang paling utama itu adalah, Hina termidul fisol kata Rasul, Ketika punggung unta itu sudah rada-rada kepanasan, Jam berapa tuh kira-kira? Punggung unta kepanasan, Mungkin sekitar jam 8, jam 9an kali ya, Ya kan kalau sekarang mungkin sekitar jam 8, Atau jam 9an lah, Dari jam 11, jam 10 sama panas tingnya, Jadi bukan panas banget, Sudah mulai apa? Punduk unta itu sudah mulai anget lah, Bukan panas banget, Ya mungkin kalau ideanya adalah jam 9, jam 10, Atau jam 8, jam 10 lah, Jam 8 sampai jam 10, Tapi boleh sebelumnya, Boleh juga setelahnya, Dua rokaat solat duha, Kira-kira berapa jam solat dua? Dua rokaat, Tergantung ya suratnya, Kalau rokaat pertama baca Al-Baqoro, Rokat kode baca Ali Imran, Bisa lama, Tapi kan kalau Al-Baqoro nya, Alif Lamim, Allahu Akbar, Surat Ali Imran, Alif Lamim juga kan, Alif Lamim, Allahu Akbar, Boleh? Boleh gak apa-apa, Kan satu ayat ya, Orang baca surat itu sunnah, Gak baca juga gak apa-apa gitu, Coba, Dua rokaat solat duha, Kira-kira butuh berapa waktu, Kita konsistirkan, Bisa dikonsistirkan, Insya Allah bisa, Dua rokaat kok, Bisa dilakukan, Mungkin kalau yang kantor, Kan ada, Saya sempat ngisi di salah satu perkantoran, Jam berapa saya bilang disini istirahat? Oh iya kami istirahatnya setengah 12, Adhan Duhur sekarang jam berapa? Jam 12, Saya bilang antum masih bisa sholat duha lah, Kalau seandainya di rumah belum sempat, Karena berangkat tadi, Kemudian nyampe ke kantor, Gak mungkin, Untuk sholat duha kenapa? Karena pekerjaan banyak, Maka bisa disiasati, Ketika jam istirahat, Kalau istirahatnya setengah 12, Nah ini ternyata, Gampang ya kebaikan itu, Kata Rasul adalah, Cuman yang sulit itu adalah, Mengerjakannya, Istiqomanya yang sulit itu, Istiqomanya itu adalah itu yang satu, Saya ulangi, Dua rokaat yang dilakukan, Waktu duha, Artinya yang disebut dengan sholat, Sholat duha, Jadi katanya apa? Para ulama mengatakan, Disunnahkan waktu duha itu kapan? Ketika matahari, Terbitnya matahari apa? Sudah lebih panjang, Jadi sepanjang apa ya? Rumah itu tongkat, Tombak, Jadi kurang lebih sekitar, Sepertiga, Ataupun seperempat, Jam setelah terbit matahari, Tadi saya katakan, Sekitar 15 menit atau 20 menit, Setelah terbit matahari, Sampai sebelum tergelincir matahari, Bahkan kata saya Withaimin disebutkan, Kurang lebih sekitar 10 menit sebelum adhan duhur, 10 menit sebelum adhan duhur, Kullu hadha waqtu li sholatid duha, Ini semuanya adalah waktu sholat duha, Tetapi, Lakin al-abdol antakuna fi akhiril waqt, Tapi lebih utama adalah di penghujung, Maksudnya apa? Sudah panas seperti itu, Hina termidul fisol, Ketika matahari sudah, Punduk punta sudah merasa kepanasan, Sholat duha dua rukaan, Kalaupun masih sholat duha tidak bisa juga, Kan bisa sambil berdikir, Tadi baca subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilah illallah, Itu kan tidak butuh modal ya, Dimanapun bisa, Tetapi asal jangan mah, Kalau nanti istri, Kalau suami pulang ke rumah, Istri jangan sambil bilang, Astagfirullah, Suamiku sudah pulang, Atau istrinya, Atau suaminya ketika kamu pulang, Astagfirullahalazim, Pada yang nanya, Ustaz, Bagaimana ketika suami pulang ke rumah, Supaya di rumah itu akur, Apa doanya? Ya gak ada doa khusus, Tapi ada doa supaya lancar ngomong aja, Apa doa lancar ngomong? Tapi saya bilang, Ucapan itu jangan sampai kedengeran suami, Karena nanti dikira, Nanti kamu ada sesuatu, Tapi maksudnya kan berdikir kepada Allah, Ini biarkan, Tapi maksud saya adalah berdikir kepada Allah, Tidak membutuhkan waktu, Kapan pun bisa kita berdikir, Selain di toilet, Karena di toilet kan itu tidak boleh kita mengucapkan, Asma Allah, Sambil di lampu merah, Sambil menunggu lampu merah, Ada 30 detik, Ada lampu merah paling lama sedunia, Jalan Soekarno-Hatta, Saya setiap hari lewat, Yang perempatan samsat itu kan, Subhanallah itu lampu merah yang, Kalau kata, Bentar ya, Saya bukan membolehkan perbuatan ini, Kalau kata orang ngerokok, Orang yang suka ngerokok, Jadi kalau di samsat itu, Ngerokok itu bisa satu batang, Bagi kita apa bukan itu ya, Mungkin kita bisa sambil berdikir, Baca subhanallah, Alhamdulillah, Allahuakbar, La ilaha illallah, Mungkin masing-masing 33 kali, Ini kan saking lamanya, Kemarin, Sabtu pekan kemarin itu, Istri saya dari rumah, Binong, Kiara Condong, Itu ke MTC, Satu jam setengah, Padahal jalan kaki saja, Sudah dicobain oleh istri saya, Ketika hamil, Itu cukup membutuhkan waktu 30 menit, Eh tadi ibu hamil 9 bulan, Ini naik mobil, Satu jam setengah, Nah ini kan, Kesempatan buat kita, Ketika seperti itu, Kita berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tapi hadis berikutnya, Hadis berikutnya adalah, Disini disebutkan bahwa, Uridot alayya, Alayya a'malu ummati, Hasanuha wa sayyuha, Diperlihatkan kepadaku, Amalan-amalan ummatku, Ini kata Rasulullah s.a.w. Maksudnya adalah apa, Bulihtu anha, Wabuyinat li, Walladhi bayyanahu wa allahu ta'ala, Jadi, Dijelaskan kepadaku, Diperlihatkan kepadaku, Diberikan penjelasan kepadaku, Tentang amalan hamba-hambaku, Tentang amalan ummatku, Baik itu yang baik, Ataupun yang buruk, Wafi mahasini a'maliha, Dan diantara kebaikan amal tersebut adalah, Al-adha yuma tu'anittori, Ketika ada duri, Yang disingkirkan dari jalan, Sekarang masih ada duri di jalan, Bukan duri, Mungkin kalau sekarang di perjalanan, Ada paku, Jadi bagus tuh, Ada komunitas pencari paku, Keliling cari paku, Kan iya ya, Coba, Kan motor itu musuhnya apa, Musuh paling berat buat motor itu adalah, Paku, Nah, Paku yang kita singkirkan dari pinggir jalan, Kalau ini bahasanya duri, Yang kita singkirkan dari pinggir jalan, Maka itu termasuk kebaikan, Kata Rasulullah SAW, Wa wajad tu' min masa wa'a'maliha, Dan aku sampaikan, Dan disampaikan kepadaku, Dan aku menemukan, Dijelaskan kepadaku, Di antara keburukan amalan umatku adalah, Meludah di masjid, Dan tidak dikubur, Tidak ditutup, Itu zaman dulu, Karena masjidnya pakai, Pakai pasir, Kalau sekarang meludah, Ditutup pakai apa? Ya mungkin kalau bahasa kita sekarang, Kalau habis makan di masjid, Atau habis minum di masjid, Biasanya setelah ini ada konsumsi ya? Ya, Masih ada konsumsi ya? Ya kan contohnya ada, Ya sedikit apa? Itu termasuk kebaikan, Jadi, Mohon maaf, Termasuk keburukan adalah, Mengotori masjid, Dengan apa? Dengan hal yang sederhana, Contohnya dari rumah, Bawa minuman, Kemudian botolnya disimpan di mana? Botolnya contohnya disimpan di masjid, Nah itu termasuk keburukan, Kata Rasulullah s.a.w. Tapi ini sedikit mungkin, Mudah-mudahan memotivasi kita, Ini sebenarnya kemarin, Saya singgung mungkin teman-teman, Yang kemarin ikut bersih-bersih masjid di mana? Di masjid raya, Mungkin saya sampaikan kemarin, Yang ikut bersih-bersih di masjid raya, Ini tentang keutamaan masjid, Pertama, Keutamaan, Ini agak sensitif, Harus apa ya? Diganti dulu, Keutamaan, Keutamaan, Apa ya? Apa ya? Kira-kira ya? Yang enak apa nih? Keutamaan, Kangen kepada masjid, Kangen kepada masjid, Sekarang harus, Harus pilih-pilih kata, Khawatir sensitif ya? Di zaman sekarang mah, Tangan aja harus ini, Kemarin seri fotonya juga begini sekarang, Kemarin di masjid raya kan, Fotonya begini, Bukan ngajak berantem ya, Jadi keutamaan, Kita kangen dengan masjid, Jadi keutamaannya apa? Keutamaannya kata Rasulullah SAW, Ada tujuh golongan, Yang golongan tersebut apa? Golongan tersebut, Dia akan mendapatkan naungan Allah, Salah satunya adalah, Seorang yang hatinya itu senantiasa tertambat kepada masjid, Kemudian keutamaan kedua adalah, Keutamaan mendatangi masjid, Masjid itu didatengin, Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Kalau kamu melihat orang yang rajin ke masjid, Untuk beribadah tentunya ya, Bukan cari wifi gitu ya, Kan biasanya wifi yang kencang itu di masjid gitu ya, Tapi kemarin gak apa-apa, Kan bagus juga untuk menarik orang ke masjid, Anak-anak muda gitu ya, Perbanyak colokan gitu ya, Karena kan di zaman no ini kan, Kebutuhan pokok gitu kan, Ada sandang, ada pangan, ada papan, Ada casan, ada colokan gitu ya, Itu kan kebutuhannya, Pasti apa, Keutamaan mendatangi masjid, Kata Rasul, Kalau kamu melihat orang yang rajin datang ke masjid, Fashhadu bil iman, Saksikan bahwa dia orang beriman, Jadi termasuk, Mendatangi masjid itu tanda orang beriman, Nah ini, Tadi yang kaitannya dengan, Mengotori masjid termasuk, Keburukan, Maka kata Rasul, Ada riwayat lain mengatakan, Diperlihatkan kepadaku tentang, Amalan, Yang mana amalan tersebut sederhana, Dan itu termasuk kebaikan, Adalah kotoran yang dikeluarkan dari masjid, Mungkin menemukan, Ya gak usah besar-besar, Mungkin ada bekas apa, Bekas permen, Kan kecil ya, Maka kita masukin ke kantong, Kemudian apa buang gak, Keluar, Saya bahkan kemarin, Mungkin yang hadir, Saya sampaikan, Ada seorang ulama besar, Beliau adalah, Bukunya itu termasuk kerujukan, Fikih Madhab Syafi'i, Namanya Matan Goyahwat Taqrib, Penulisnya adalah Abu Shujah, Abu Shujah ini adalah seorang kodi, Seorang hakim, Beliau juga seorang ulama, Tetapi ternyata beliau juga hari-harinya adalah, Beliau senantiasa membersihkan masjid, Membersihkan masjid, Masjid kotor dibersihin, Lampunya mati di, Kalau zaman dulu kan pakai cekurang sunda, Pakai cempor gitu ya, Pakai lampu gitu ya, Pakai lampu tempel itu, Dinyalakan, Itu yang dilakukan oleh Abu Shujah, Dan beliau seorang ulama besar, Di zaman Rasulullah SAW, Ada seorang wanita, Namanya Abu Mihzan, Mohon maaf, Bukan Abu Mihzan, Seorang wanita kok Abu, Umu Mihzan, Seorang wanita namanya Umu Mihzan, Profesinya adalah, Seorang yang biasa bersih-bersih, Demecin, Dan orang tersebut, Ketika hadir di hadapan Rasulullah SAW, Ketika hadir di hadapan Rasulullah SAW, Bagaimana, Umu Mihzan itu adalah, Seorang yang wanita hitam, Tua, Bukan orang kaya, Tapi profesinya biasa, Ngumpulin, Apa ya, Kalau bahasa kitanya itu, Kotoran di mesin, Mungkin kalau dulu mah, Kayak sampah-sampah, Ataupun mungkin dedaunan yang jatuh, Dikumpulin disimpan, Dikumpulin disimpan, Kalau kotor seperti itu, Meninggal dunia, Dan Rasul, Beberapa hari, Tidak melihat, Ketika ditanya, Mana Umu Mihzan, Oh ternyata, Umu Mihzan itu, Katanya, Ya Rasulullah, Beliau sudah meninggal dunia, Kemudian kata sahabat, Ya Rasulullah, Dia itu orang biasa-biasa saja, Mungkin bahasa kitanya, Apakah saya harus ngasih tau anda, Kata Rasul, Mana makamnya, Itu Ya Rasul makamnya, Rasul langsung bergegas ke situ, Kemudian mendoakan, Umu Mihzan, Dan mensolatkan, Umu Mihzan di atas makamnya, Solat jenazah, Jadi ini, Dari hadis ini menunjukkan bahwa, Dibolehkannya kita, Kalau tidak keburu untuk mensolatkan, Jenazah, Maka keburu dimakamkan, Boleh kita mensolatkan, Jenazah tersebut, Tapi mungkin waktunya, Jangan terlalu lama, Satu dua hari gitu kan, Atau mungkin karena terlambat, Contohnya kemarin, Waktu ada tetangga saya meninggal dunia, Karena kebetulan saya ada yang nikah gitu ya, Harus khutbah nikah, Jadi saya izin, Ke keluarganya, Saya setelah pengurusan jenazah, Sudah siap semua, Kemudian saya izin, Sebentar saya bilang khutbah nikah dulu, Eh ternyata, Ketika saya pulang, Saya cuma datang khutbah nikah, Langsung pulang lagi, Ketika selesai khutbah nikah, Saya pulang, Eh ternyata sudah, Dibawa ke makam, Dan ketika di pemakaman, Ternyata sedang prosesi pemakaman, Maka setelah itu saya solatin, Boleh gak apa-apa, Jadi seorang wanita, Yang profesinya seperti itu, Sampai rasul itu, Mencari-cari mana wanita ini, Ternyata beliau adalah, Umu, Umu mihzan, Keutamaan merapihkan masjid, Jadi ada, Amarubibina'i almasajid pidduri, Ini kan hadis Aisyah, Kami diperintahkan, Untuk membangun masjid di perkampungan, Wa amarubiha, Antunaddofa, Watutayyaba, Kami diperintahkan, Untuk membersihkan masjid, Dan untuk memberikan wangi-wangian, Kepada masjid tersebut, Maksudnya dirapihkan masjid itu, Kalau karpetnya, Rada-rada gimana gitu ya, Mungkin dicuci, Atau diapain, Atau mungkin, Kalau ada mukernanya yang, Ya sudah baunya, Sudah tidak nyaman gitu, Ya mungkin kita cucikan, Kan ada di beberapa masjid kan, Ada mukernak, Ada apa, Ada sarung gitu ya, Maka kita bersihkan, Atau apapun, Yang kaitannya dengan masjid itu, Kita rapihkan, Itu termasuk kebaikan, Kalau ini jelas, Membangun masjid ya, Kemudian, Yang tidak kalah pentingnya adalah, Dengan kita memakmurkan, Masjid, Saya tidak akan membahas tentang ini ya, Tapi, Dari hadis-hadis ini, Menunjukkan bahwa, Ternyata kebaikan itu sederhana, Ketika ada sampah di masjid, Maka kita, Ambil sampah tersebut, Kalaupun kita tidak bisa, Membersihkan masjid, Maka minimal, Jangan mengotori masjid, Karena kata Rasul, Di antara, Keburukan, Adalah apa, Ketika meludah, Di masjid, Dan ludah itu, Tidak ditutup, Kalau sekarang, Tidak ada yang meludah ya, Ya mungkin, Kalau sekarang tadi, Bawa permen, Kemudian, Bekas permennya, Dibuang, Nah itu mah, Beda ya gitu, Kan seperti itu, Maka, Kalaupun kita tidak bisa melakukan, Tadi bersih-bersih masjid, Minimal atau jangan, Mengotorin masjid, Makanya kemarin ya, Yang teman-teman ikut kemarin, Spiritnya adalah, Ayo kita bersihkan masjid-masjid, Masjid sekitar kita, Ayo kita ramaikan masjid-masjid, Sekitar kita, Ya kita ramaikan, Mungkin ada pengajian, Kita datang, Tapi juga masjid-masjid sekitar kita, Jangan kalah, Jangan apa, Jangan sampai kita tidak meramaikannya, Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya, Ini hadis yang sering saya sampaikan, Hadis yang keempat, Mungkin saya lewat saja, Ini kan kisah orang miskin, Yang datang kepada Rasul, Mengadukan tentang, Kenapa saya miskin ya Rasulullah, Bukan karena sebab miskinnya, Cuma kata mereka, Ya Rasulullah, Alangkah enaknya jadi orang kaya, Kenapa, Karena mereka bisa melakukan, Kebaikan-kebaikan, Kemudian kata Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam, Bukankah Allah telah menjadikan, Kepada kalian, Amalan-amalan, Yang itu adalah, Sodakoh buat kalian, Maka kata Rasul, Kemudian apa, Kemudian, Bahkan kata Rasul, Di sini mengatakan, Maksudnya apa, Berhubungan suami istri, Juga termasuk, Para sahabat kaget, Ya Rasulullah, Apakah ketika kami berhubungan suami istri, Melampiaskan syahwat kami, Menjadi ibadah, Kata Rasul, Iya, Ketika apa, Rasul bertanya, Bagaimana jika kamu melakukan, Hubungan suami istri, Kepada sesuatu hal yang diharamkan, Apakah kamu dapat dosa, Iya, Berarti kalau kamu melakukan, Kepada sesuatu yang dihalalkan, Berarti, Jadi, Ibadah, Ya tentu ada tata caranya, Maksudnya ada, Adab-adabnya ketika, Melakukan itu, Tetapi ini kan ibadah itu, Hal yang biasa saja, Jika diniatkan kebaikan, Bisa jadi ibadah, Maka saya sering saya sampaikan kan, Dalam kehidupan sehari-hari, Ada satu buku, Yang mungkin ini juga, Bisa jadi referensi buat kita, Seribu sunnah sehari semalam, Bukunya kecil, Bisa di download, Aplikasinya ada, Kalau gak punya uang untuk beli buku, Aplikasinya ada, Tinggal di download aplikasinya, Atau PDF-nya, Gak punya sinyal, Cari wifi gratis, Banyak sekarang, Ya pura-pura weh, Atau beli apa, Beli kopi gitu ya, Ada wifi gratis, Mas, Maksudnya apa gitu, Maksudnya apa, Ini ada, Nah diantaranya kan bagaimana, Diantaranya, Kan disebutkan kata Rasulullah, Dalam buku itu kan, Saya contohkan, Ke toilet, Ke toilet itu setiap hari berapa kali, Berulang-ulang kan, Maka kalau masuk toilet, Pakai kaki kiri atau pakai kaki kanan, Benar pakai kaki kiri, Serius, Serius ya, Ke toilet pakai kaki kiri itu gak ada dalilnya, Betul? Kalau ke toilet pakai kaki kiri, Tapi hari kaki kanan simpen dimana Pak? Tadi betul, Ke toilet itu kaki, Mendahulukan kaki kiri, Maksudnya itu ya, Tapi maksudnya pakai kaki kiri itu, Dahulukan kaki kiri ya, Siapa candawe tuh banyak, Ya, Jadi hati-hati ya, Ke toilet jangan pakai kaki kiri ya, Hari kaki kanan disimpen dimana, Ke toilet dahulukan kaki kiri, Kemudian baca doa, Allah ma'inni a'udhu bika minal khubuti wal khaba'isi, Keluar, Dahulukan kaki kanan, Jangan pakai kaki kanan, Bisi kaki kirinya disimpen di toilet, Dahulukan kaki kanan, Kemudian baca doa, Guproh naka, Ataupun, Allahumma adha ba'anil adha wa'afan, Nah ini kan setiap hari kita berulang-ulang, Dan ke toilet itu suatu hal yang biasa, Tetapi ternyata itu bisa jadi ibadah, Ketika apa, Ketika kita lakukan sesuai dengan tuntunan yang ada, Ini kan sederhana, Kalau makan, Makanlah yang terdekat, Gimana kalau bukan terdekat, Ada sambal, Itu kan ada, Dalam kehidupan sehari-hari banyak, Dan itu adalah bagian daripada ibadah, Maka disini kata Rasul, Sodako itu banyak, Bahkan kalau lihat di hadis berikutnya, Ini yang saya katakan tadi, Ini tentang kebaikan lagi, Janganlah kalian meremehkan satu kebaikan pun, Walaupun kamu, Memalingkan wajahmu kepada saudaramu, Dengan muka tersenyum, Tersenyum itu bagian daripada, Sodako, Bagian daripada ibadah, Jadi kalau pun gak punya apa-apa, Tersenyum itu, Tapi tolong tersenyumnya, Jangan kepada siapapun disenyumin gitu ya, Ini bahaya, Gak ada orang senyum gitu kan, Nah itu kan bahaya, Kalau gak ada orang senyum, Nanti dimasukin ke tempat lain, Itu kata Rasulullah SAW, Bahkan dalam hadis lain, Kan tadi sodako itu kaitannya kok, Takbir, tasmit, tahmid, dan sebagainya, Coba disini, Ada lagi sodako yang lebih sederhana lagi, Dan mungkin ini bisa kita lakukan, Setiap persendian itu, Setiap pagi, Harus ada sodakohnya, Maka kata Rasul, Ta'adilu bayinal isnayni sodakotun, Kamu berbuat adil diantara dua orang, Itu adalah termasuk, Sodakoh, Berbuat adil diantara dua orang, Menolong orang, Untuk menaiki kendaraannya, Mungkin kalau ada acara, Ketika ada acara, Contohnya apa? Apa bagian yang tidak diperhatikan? Bagian tukang parkir, Kalau ada acara gitu ya, Ada acara, Contohnya ada kajian tablik akbar disini, Kan biasanya ada yang bagian parkir gitu ya, Kan itu menolong orang, Supaya apa? Supaya orang nyaman parkir, Supaya orang nyaman naik motornya lagi, Naik mobilnya lagi, Kan itu seperti itu, Termasuk adalah kata Rasul, Ketika ada orang yang menaiki kendaraan, Kalau dia bawa barang bawaan, Maka apa? Angkat barang bawaan tersebut, Naikin ke kendaraannya, Itu adalah sodakoh, Makanya sebenarnya, Bagus juga, Mungkin kalau pemuda istiqomah, Ada gerakan setiap pagi, Contohnya subuh, Ke pasar, Ngapain ke pasar? Kan banyak ibu-ibu, Bapak-bapak yang habis belanja, Mau naik angkot, Wah bantuin gitu ya, Tapi harus kerjasama dulu, Dengan penduduk sekitar gitu ya, Mesti disangka nanti saingan gitu ya, Kan ini sederhana ya, Atau mungkin di depan ini kan, Banyak orang yang ada bawa ini, Bawa itu, Kita bantuin, Itu termasuk sodakoh, Itu kan modal, Hanya modal tenaga saja, Tapi jangan diniatkan yang lain, Bisa ada niat-niat yang lain, Kemudian, Itu juga gak bisa, Kita masih sibuk, Maka kata Rasul, Wal kalimat ut-tayyibatu sodakoh, Kalimat yang baik, Itu adalah termasuk sodakoh, Setiap langkah yang kita langkahkan ke sholat, Itu adalah sodakoh, Kemarin yang hadir di kajian, Sadablu somat kan, Beliau menyampaikan kan apa, Katanya sekarang itu kan, Ada laki-laki soleh, Ada laki-laki soleha, Ya betul ya, Kan ada laki-laki soleh, Ada laki-laki soleha, Yang soleh mah sholatnya di masjid, Yang soleh mah sholatnya di rumah, Nah itu kan seperti itu, Kan seperti itu, Jadi kalau kita ke masjid, Melangkahkan kaki ke masjid, Itu sodakoh, Jadi ternyata sodakoh, Kebaikan itu banyak, Kalau jalan ke masjid, Pakai modal gak? Jalan ya, Jalan bukan naik motor ya, Ini jalan ke masjid, Ya atau jangan saya di kircon, Jalan ke sini, Atau iraha sholat, Yang deket aja, Masjid yang terdekat, Contohnya apa, Kita sholat disitu, Maka kata Rasulullah SAW, Itu adalah termasuk, Sodakoh, Kemudian berikutnya kata Rasulullah SAW, Watumitul adha'anittorik sodakoh, Termasuk adalah jika kamu, Membuang duri, Dari pinggir jalan, Sodakoh, Ini mengulang hadis sebelumnya, Cuman mungkin disini adalah, Yang beda itu adalah, Dari hadis-hadis sebelumnya, Disini adalah, Yang ini, Watu'inur rajul, Watu'inur rajul, Fidabatihi patahmilu alihahu, Tarpaulahu alihamata'ahu sodakoh, Atau mungkin bisa jadi, Ibu berhormat Allah SWT, Ada orang pengen ikut pengajian, Tapi dia terkendala dengan dana, Dan ternyata kita contohnya naik kendaraan, Kita punya kendaraan, Biarkan dia ikut numpang bersama kita, Supaya bisa ikut pengajian, Itu termasuk sodakoh, Tapi ya, Kalau ikhwan dengan ikhwan, Akhwat dengan akhwat ya, Kenapa? Khawatir terjadi, Fitnah, Seperti itu, Memang gak dibolehkan juga, Ikhwan dengan ikhwan, Akhwat dengan akhwat, Ini kan hal itu sederhana, Tapi apa? Itu bisa berbuah daripada kebaikan, Itu sodakoh, Tapi hadis berikutnya, Ini, Al-Imam Ibn Hajar, Al-Imam An-Nawawi, Menyebutkan kepada kita, Hadis-hadis, Yang hadis-hadis ini adalah sesungguhnya, Memberikan motivasi kepada kita, Untuk supaya kita lebih semangat lagi, Dalam beribadah kepada Allah SWT, Dalam hadis lain disebutkan, Kata Siti Aisyah, Ini yang tadi disebutkan, Setiap kita itu kan punya berapa? 360 persendian, Itu kata Rasulullah SAW, Dan semuanya itu harus bersodakoh setiap hari, Maka ketika kita bisa tahmin, Takbir dan sebagainya, Maka itu adalah termasuk, Kita bersodakoh, Bahkan kata Rasulullah SAW disini, Maka kamu menyingkirkan batu, Dari pinggir, Daripada jalanan orang, Kamu memingkirkan duri, Ataupun tulang belulang, Yang ada di pinggir jalan, Kita kesingkirkan, Kita pinggirkan ke pinggir, Supaya orang bisa lewat dengan lancar, Maka itu adalah termasuk sodakoh, Jadi ini lebih menguatkan lagi kan, Kalau tadi syaukah, Syaukah itu kan lebih kepada duri, Tapi kalau disini apa? Hajaron, batu, Bisa juga, Syaukan, Apa? Syaukatan, Duri, Bisa juga abman, Ataupun tulang belulang, Nah ini adalah termasuk sodakoh, Berikutnya, Mudah-mudahan ini memotivasi kita, Supaya rajin ke masjid, Hadis berikutnya, Man goda ilal masjid, Aw roha, Goda ini adalah pergi di pagi hari, Kalau roha, Pergi di sore, Hari, Jadi barang siapa yang pergi di pagi hari, Ke masjid, Ataupun pergi di sore hari, Ke masjid, Dalam bahasa Arab kan beda-beda ya, Pergi itu ada roha, Ada safaroh, Ada sebagainya, Naik juga macam-macam, Naik pohon apa bahasa Arabnya? Tasallako, Kalau naik tangga, Soada, Soada ya suud, Makanya ada kan lagu, Ada temen saya itu kan, Dia guru bahasa Arab, Kemudian, Lagu-lagu anak kecil, Tapi di bahasa Arab kan, Gimana? Naik, naik, Ke puncak gunung, Suud, Suud, Gitu kan, Soada ya suud, Suud, Jadi, Soada itu naik tangga, Kalau naik pangkat, Berarti, Artinya naik, Tapi kalau naik, Gak pakai tangga, Apa? Loncat, Ada naik gak pakai tangga? Ada, Isra Mi'ra, Mi'ra itu kan, Artinya naik, Tapi tidak pakai tangga, Kan Rasul ketika naik, Kesidratul Muntaha, Langit satu, Langit dua, Langit tiga, Dan seterusnya ke atas, Ketika Isra Mi'raj, Pakai apa naiknya? Gak ada tangganya kan, Makanya bahasanya, Adalah Mi'raj, Mi'raj itu adalah alat, Untuk naik, Sesungguhnya, Kalau dalam bahasanya, Secara bahasa itu, Mi'raj itu adalah alat, Untuk naik, Tapi, Bukan berarti mempermasalahkan, Tapi siapa? Aroja, Jadi dalam bahasa Arab itu macam-macam, Termasuk adalah apa? Ghoda, Itu artinya pergi di pagi hari, Maka ghoda, Bimana zahaba gudwatan, Aizh dhahaba awalan nahar, Pergi di pagi hari, Contohnya apa? Wa misla zalika, Anjad dhahaba ilal masjid, Disolatil fajar, Contohnya dia pergi ke masjid, Untuk sholat, Untuk sholat subuh, Untuk sholat fajar, Awroha, Rohha ini adalah, Jadi kalau ghoda, Itu artinya pergi di pagi hari, Menjelang sampai sebelum tergelincir, Kalau sudah tergelincir matahari, Namanya ghoda, Eh apa namanya roha, Makanya ada istirahat, Istirahat kan, Istirahat biasanya kan jam segitu, Maka roha, Jadi, Pergi setelah tergelincir matahari, Untuk sholat duhur, Atau sholat asal, Kalau pergi malam, Namanya, Asra, Makanya subhanalladhi, Asra bi abdihi, Laylam minal masjidil haram, Nah barang siapa yang melakukan ini, Aadda allahu lahu fil jannati nuzulan kulla ma ghoda awroha, Maka Allah subhanahu wa ta'ala, Akan menyiapkan, Buat orang yang komitmen bulak balik, Pergi ke masjid itu adalah apa, Nuzulan, Hidangan, Setiap dia pergi, Dan setiap dia pulang, Hidangan di syurga, Coba lihat di dalam Al-Quran, Kalau berbicara tentang hidangan syurga, Contohnya di dalam surat Al-Waqiyah, Berbicara tentang buah-buahan, Kan diantaranya adalah, Penduduk syurga itu adalah, Akan mendapatkan buah-buahan, Buah-buahannya gimana, La maktu'ati wa la memnu'ah, Apa maknanya, La maktu'ah dari koto'ah, Koto'ah itu artinya tidak terputus, Maksud terputus gimana, Maksudnya adalah kan kalau di kita, Sekarang musim apa tuh, Buah apa tuh, Buah apa sekarang yang sedang musim, Dukuh ya, Dukuh juga sudah mulai habis kan ya, Kan sebelumnya rambutan, Kemudian dukuh, Setelah dukuh apa lagi tuh, Sebentar lagi kira-kira mulai apa nih, Manggis ya, Oh iya sekarang sudah mulai banyak manggis, Terus setelah manggis kira-kira apa nih, Duren sudah mulai ya, Sudah mulai ada juga, Nah di kita kan musim itu, Ada musim rambutan, Ada musim duren, Tapi kan ada musim-musimnya, Tapi di syurga itu tidak ada musimnya, Kapanpun ada buah-buahannya, Wala memnu'ah, Memnu'ah itu apa, Wala memnu'ah artinya apa, Tidak terputus dan tidak terlarang, Maksud terlarang tuh gini, Sekarang musim duren, Contoh natih, Musimnya duren, Tapi saya tidak bisa makan duren, Kenapa, Gak punya duit, Kok mau ayah namanya duren, Duren montong, Apa montong mulai gitu, Karena mahal, Contoh kan gitu, Atau bisa jadi, Saya tidak bisa makan duren, Karena saya kena penyakit gula, Nah kan di dunia seperti itu, Maka di akhirat apa, La maktu'ati wala memnu'ah, Tidak ada terlarang, Dan juga tidak ada, Tidak apa, Terputus dan juga tidak terlarang, Dan buah-buahannya apa, Buah-buahannya adalah sama, Baik buah-buahan masih kering, Eh mohon maaf, Buah-buahan yang basah, Ataupun buah-buahan yang sudah dikeringkan, Kan anggur itu kan ada anggur basah, Anggur masih basah kan dijual, Kemudian kalau anggur sudah kering jadi apa, Kismis tentu ya kan, Beda ya, Anggur basah dengan, Tapi kalau di syurga itu sama, Maka apa, Maka disini apa, Jadi setiap kita pergi ke masjid, Di samping setiap langkah kita pahala, Ternyata Allah akan menyediapkan hidangan istimewa nanti di syurga, Coba, Kalau seandainya di masjid, Istiqomah ini contohnya, Setiap orang yang sholat ke masjid, Nanti dikasih nasi makan, Apa dikasih nasi makan, Dikasih makanan, Ya jangan disebutin mereknya lah, Pokoknya makanan paling enak di Bandung, Apa sih sekarang yang lagi tren di Bandung? Kue apa, Kue Palembang, Apa? Kue susu Palembang atau apa itu yang lagi tren? Apa? Kue susu Palembang, Eh Palembang, Contohnya lagi tren kan itu ya, Lagi tren, Lagi tren itu contohnya apa, Kebayang, Pas lagi antri-antrinya, Kalau beli disana ngantri, Disini mah udah gratis, Gak usah antri, Kira-kira gimana? Atau setiap orang yang sholat disini, Nanti akan disiapkan hidangan makanan istimewa, Tinggal pilih mau makanan apa contohnya, Tinggal nyebut aja nanti dapet, Nanti dapet kupon, Kuponnya mau makan apa? Makan nasi kebuli, Wah langsung, Di Bandung yang nasi kebuli yang paling enak, Gak usah disebutin ya, Disini contohnya, Langsung dapet pochernya, Ah enggak, Saya mah pingin nasi ini, Dapet pochernya, Kira-kira gimana, Rame kan? Saya jamin rame. Padahal itu hanya makanan, Ini hidangan di syurga, Jadi setiap kita pergi ke masjid itu, Pertama, Allah akan mengangkat derajat kita, Yang kedua, Akan menghapus dosa-dosa kita, Yang ketiga, Ternyata Allah juga akan menyiapkan, Buat kita hidangan di syurga, Coba bayangkan, Kalau kita bisa melakukan ini, Maka kita komitmen untuk ke masjid, Ini adalah pahala yang sangat besar, Disini Allah subhanahu wa ta'ala, Maka ini, Bangga, Coba kalau lihat dari tadi, Kebaikan-kebaikan itu, Berat enggak? Maksudnya bukan berat, Ringan kan? Maksudnya amalan tersebut, Tidak terlalu berat kan? Cuman tinggal kita konsistennya saja, Dan tidak memerlukan biaya, Atau ke masjid banyak? Ada ke masjid sukaan gitu ya, Masuk ke masjid bayar 50 ribu, Kalau masuk bioskop bayar atau enggak? Bayar, Apalagi sekarang lagi film apa, Lagi film rame, Oh ngantri gitu ya, Bayar aja ngantri, Pas gelirian ke masjid yang gratis, Ini kan juga menjadi, Mudah-mudahan motivasi kepada kita, Ini tadi yang disampaikan, Hendaklah wahim wanita muslimat, Janganlah seorang tetangga, Meremehkan tetangga yang lain, Walaupun, Kaki, Walaupun memberikan apa? Memberikan kaki unta, Walaupun memberikan kaki, Kaki unta, Jadi maksudnya adalah, Dari sini ada dua makna, Makna pertama adalah, Kalau kita diberikan sesuatu oleh orang lain, Jangan kita remehkan pemberian tersebut, Jadi jangan sampai kita meremehkan pemberian, Orang lain, Ini penting buat kita, Jadi pemberian orang lain itu, Jangan sampai kita meremehkannya, Atau maknanya adalah, Jangan meremehkan, Walaupun pemberian itu sederhana, Kepada orang lain, Makanya dalam hadis lain, Ketika berbicara tentang tetangga, Kata Rasulullah SAW, Ketika berbicara tentang tetangga, Kata Rasulullah SAW, Dalam sebuah hadis, Ida tobak tamarokotan, Fa'aksir ma'aha, Wata'ahad jironaka, Apabila kamu masak sayuran, Apabila kamu masak, Ida tobak tamarokotan, Apabila kamu masak sayur, Fa'aksir ma'aha, Perbanyak kuahnya, Wata'ahad jironaka, Kemudian bagikan kepada, Tetangga-tetanggamu, Tapi yang dibagi itu, Jangan kuahnya doang, Hari ini sih diterima kuah, Hari kedua mesti diterima, Hari ketiga, Makanya katanya, Ini ada candaan bapak-bapak, Jadi yang membuat darah tinggi itu, Sebenarnya bukan daging pak, Tempe pak, Jeng tahu, Coba aja, Mesti gak percaya ibu-ibu, Setiap hari bapaknya, Kasih tempe jeng tahu, Hari pertama tempe, Hari kedua tempe, Hari ketiga tempe, Hari ketujuh, Masih tempe kurung, Mana tuh pak, Berarti kan yang membuat darah tinggi itu, Gak mesti daging, Tempe juga bisa jadi, Tempe wise, Jadi sederhana, Jadi ternyata apa, Walaupun memberikan sesuatu hal yang sederhana, Jangan sampai kita menyepelekan, Baik kita yang menerimanya, Ataupun yang memberi, Makanya coba, Kebaikan-kebaikan itu kita gali, Sekecil apapun kebaikan itu, Jangan sampai kita meremehkan, Bahkan di dalam surat Yasin, Mungkin kita sebagian masyarakat, Kita menghafalnya, Bahkan kita juga, Kami akan mencatat semua, Yang pernah kami lakukan, Dan bekas-bekas, Kalian melakukan itu, Walaupun sekecil apapun kebaikan itu, Yang namanya kebaikan itu, Sekecil apapun, Pasti akan dapat pahala, Jadi jangan meremehkan, Saya mah bisanya, Solat berjamaah di masjid, Terus menerus, Ya gak apa-apa, Itu yang saya mampu, Saya bersoda kok belum mampu, Ya saya mah baru bisanya, Adalah memakmulkan masjid, Ini juga sama, Kata Rasulullah SAW seperti itu, Hadis berikutnya, Ini tentang keutamaan, Malu, Disini, Iman itu adalah, Ada 70 sekian, Itu adalah bilangan, Antara 3 sampai 9, Namanya bid'un, Atau bid'un wasittu nasyukbah, Ada 60 sekian, 63, 4, 5, 6, 7, 68, 69, Namanya bid'un, Jadi bilangan 3 sampai 9, Islam itu, Apa, Iman itu adalah, Terbagi menjadi 70 sekian, Ataupun 60 sekian, Cabang, Yang paling tinggi adalah, Ucapan, La ilaha illallah, Wa adnaha imatatul adha anittariq, Dan yang paling sederhana adalah, Membuang duri dari jalan, Wal hayau syu'batun minal iman, Dan yang namanya malu itu adalah, Bagian daripada, Iman, Jadi malu, Makanya Rasulullah mengatakan, Al hayau wal imanu kurona, Malu dan iman itu adalah, Kurona, Kurona itu apa, Ibaratnya itu, Temenan seperti tanduk, Dua tanduk, Yang temenan yang tidak bisa berpisah, Makanya ada sebut dengan, Korin, Korin itu temen yang nempel terus, Namanya Korin, Maka iman dan haya itu, Tidak pernah bisa berpisah, Kalau salah satunya berpisah, Pasti yang lain akan pergi, Orang yang beriman, Pasti tidak punya rasa, Malu, Orang yang rasa malunya hilang, Berarti tidak beriman, Contohnya begini, Orang berzina, Kan kata Rasul, Tidaklah seorang berzina, Kecuali dalam berzina itu, Dia tidak ada imannya, Kira-kira, Kalau kita berzina, Malu atau enggak? Malu, Berarti iman kita masih ada, Wah itu kan, Itu kenapa, Dia udah gak malu lagi, Bukan gak malu, Dia karena udah kebiasaan, Jadi gak malu, Saking gak ada imannya, Jadi gak malu lagi, Ini kan menunjukkan bahwa, Kebaikan itu adalah, Termasuk malu, Maka Rasul mengatakan, Dalam hadis lain, Innamim ma'adrokan nasi, Min kalamin nubu watil ula, I dalam testahifas nama syiqta, Kata Rasul salam, Innamim ma'adrokan nasi, Sesungguhnya diantara, Sesuatu yang diketahui oleh semua manusia, Min kalamin nubu watil ula, Di antara ucapan para nabi terdahulu, I dalam testahifas nama syiqta, Kalau kamu tidak malu, Silahkan lakukan semau, Hadis ini para ulama, Membahasnya berbagai macam makna, Yang pertama ini adalah, Termasuk istidroj, Istidroj ini gini, Ya udah, Kalau kamu gak malu, Silahkan lakukan, Karena yang akan, Yang akan, Apa, Yang akan menghalangi kamu, Daripada berbuat maksiat, Adalah malu, Kenapa kita tidak berani mencuri, Karena malu kan, Pernah saya memperlihatkan video ya disini, Ada seorang yang, Apa, Seseorang yang, Walaupun kayaknya ini ilustrasi gitu ya, Jadi ada seorang yang sedang nelfon, Kan banyak orang kalau nelfon itu kan lupa, Lupa sama orang gitu ya, Wah apalagi selalu nelfon, Ada yang nelfon itu muter-muter gitu kan, Sampai tangan beri-bini kan ada, Nah orang yang nelfon kan lupa, Nah ini, Videonya itu adalah orang nelfon, Kemudian ketika nelfon itu, Ada copet, Ngambil dompet, Ketika ngambil dompet gimana, Dia melihat ke atas ternyata ada, Ada CCTV, Ketika dia melihat CCTV tersebut, Gimana apa yang dilakukan oleh orang tadi, Orang tadi ketika dia tahu disitu ada CCTV, Maka orang tersebut, Dia, Orang tersebut akhirnya apa, Ketika melihat CCTV tersebut, Maka orang tadi gak jadi, Ngambilnya kenapa, Karena dia, Karena dia malu ketika melihat, CCTV tadi, Ini kan menunjukkan bahwa, Ternyata, Ketika orang memiliki rasa malu, Minimal dia, Tidak melakukan itu, Walaupun malu itu kan ada tingkatan-tingkatan, Tapi berikutnya ini, Tapi hadis ini, Ini sekarang sedang rame di medsos, Tentang hadis terakhir ini, Tentang hadis terakhir ini, Walau alam ini benar atau tidak orangnya gitu ya, Kan ada rame itu, Ada pun kan ya, Ada akhwat yang bercadar, Tapi anjingnya puluhan, Kemudian sampai digendong, Dari sebagainya gitu ya, Ada ya, Sedang rame ya di medsos ya, Nah ini coba lihat hadisnya, Ketika seseorang yang berjalan, Di perjalanan, Maka dia sangat kehausan, Kemudian orang tadi menemukan sumur, Kemudian orang ini turun, Kemudian minum, Dari sumur tersebut, Saking hausnya dia minum, Tiba-tiba begitu dia naik ke atas, Setelah minum dari sumur tersebut, Maka dia melihat anjing, Yang menjulurkan lidahnya, Karena kehausan, Ya kulis tharo, Memakan, Kan tharo itu adalah, Semacam apa ya, Bukan ini, Apa? Tharo itu, Ya kulis tharo, Jadi, As tharo itu, Apa ya, Debu gitu ya, Debu-debu yang agak-agak basah gitu ya, Karena kan disitu ada air, Bekas air gitu kan, Kan misalnya kalau sumur itu kan, Pasti ada, Kalau gak ditempo kan, Di bawahnya itu, Tanah, Kemudian tanah itu, Tanah yang basah, Ya kulis tharo, Jadi, Ya kulis tharo minal atas, Jadi, Memakan itu karena saking hausnya, Faqol al-rojul, Orang tadi mengatakan, La qodbala guha dal kalbu minal atas, Misla ladhika na qodbala guminni, Anjing ini haus, Sebagaimana aku juga sebelumnya haus, Fa nazal al-bi'r, Turun lagi ke bawah, Kemudian, Dia pakai sepatu, Sepatunya mungkin sepatu kulit ya, Kalau dulu gitu, Sepatu kulit, Kemudian dipenuhi, Sepatu tersebut dengan, Dengan air, Kemudian apa, Kemudian ketika naik ke atas, Digigit pakai mulutnya, Kemudian sampai dia nyampe ke atas, Dia naik ke atas, Begitu nyampe ke atas, Kemudian anjing tersebut diberikan, Minum, Fasyakarallahu lahu, Fagofarallahu, Maka Allah, Terima kasih, Bersyukur kepada laki-laki ini, Dan Allah mengampuni dosa orang ini, Fagofarallahu, Ya Rasulullah, Innalana fil baha'imi ajrun, Ya Rasulullah, Apakah ketika kita memberikan minum, Ataupun apakah ketika kita menolong, Binatang ternak seperti itu, Akan mendapatkan pahala, Fagola fi kulli kabidin rotbin, Rotbatin ajrun, Setiap apa, Fi kulli kabidin rotbatin ajrun, Setiap apa, Kabid itu kan hati, Yang ada dalam diri kita, Kemudian apa, Ketika minum kan jadi basah tuh, Apa yang ada dalam perut kita, Maka setiap sesuatu hal yang menjadi basah, Dengan minuman tersebut, Disitu akan dapat pahala, Walaupun itu adalah seekor anjing, Tapi bukan berarti juga dalilnya, Bahwa boleh kita ngurus anjing, Jadi dalil ini adalah bukan, Mengatakan dibolehkan ngurus anjing yang tadi, Ini kan kasusnya adalah, Ada anjing ya, Kelaperan bukan dia ngurus anjing, Kalau anjing itu pertama, Kenapa dilarang kita mengurus anjing, Pertama kalau kita ngurus anjing, Malaikat tidak akan masuk kepada rumah, Yang didalamnya ada anjing, Itu pertama, Yang kedua, Setiap hari kebaikan kita, Akan diambil satu kirot, Kalau kita punya anjing di rumah, Mending kalau kebaikan banyak, Ini kebaikan gak ada, Jadilah keburukan, Kecuali, Kita boleh memelihara anjing itu hanya dua, Satu anjing untuk berburu, Kedua anjing untuk berjaga, Berjaga itu maksudnya apa? Ya jaga kebun, Kalau zaman dulu kan mungkin jaga ternak, Atau mungkin di zaman sekarang, Adalah anjing untuk berjaga, Itu bisa jadi mungkin anjing yang digunakan, Untuk, Jaga rumah gak apa-apa, Kalau memang ada jaga rumah, Tapi kan hari dikitam ada aman, Cukup pakai handship, Untuk berjaga boleh, Tapi kan rata-rata, Masalahnya bukan hanya untuk berjaga, Ini di bawah jalan-jalan, Dinaikin angkot, Apa naikin angkot, Naikin motor gitu, Itu kan jadi gak baik, Nah ini kan untuk berjaga kan boleh, Jaga apa contohnya apa? Jaga kebun, Jaga peternakan, Ya kalau rumah tidak aman, Contohnya ada penjaganya, Seperti itu gak apa-apa, Tapi ini masalahnya bukan untuk jaga, Tapi diurus gitu, Kayak ngurus kucing, Anjing itu bukan untuk itu, Pertama, Kemudian yang ketiga, Masalahnya kan anjing itu air liurnya aja, Najis, Kalau kena ke baju kita, Dicucinya tidak cukup pakai mesin cuci, Di sini ada, Di laundry sebelah sini, Gak cukup, Walaupun mahal bayarnya gitu, Tapi apa? Harus dicucinya tujuh kali, Kebayang kan? Maka berarti kalau begitu, Dalam bab ini adalah, Kita bukan berarti dari dalil ini, Mengatakan bahwa anjing itu, Boleh untuk diurus, Hanya untuk diurus begitu saja, Enggak, Kan sekarang lagi viral ya, Di medsos ya, Saya lihat ada, Itu kan dia pergi ke pasar, Ya ceritanya katanya apa? Kan ceritanya ada hadis lain, Mengatakan ada seorang wanita yang, Ya tidak baik gitu ya, Kemudian, Dia sampai meninggal dunia, Ketika dia memberikan maka, Minuman kepada anjing, Maka Allah memasukkan wanita tersebut, Kedalam syurga, Betul memang hadis itu, Tapi bukan berarti, Anjing itu harus diurus, Kalaupun ada anjing, Simpan aja di kebun, Binatang gitu ya, Kemudian nanti, Kalaupun mau ngasih makan, Ya gak apa-apa, Kalau masih ngasih makan, Boleh kalau di kebun binatang, Karena memang itu tempatnya, Bukan dipilih haram, Untuk di rumah, Seperti itu, Terakhir, Hadis yang akan saya sampaikan disini adalah, Kata Rasulullah SAW, Aku melihat orang yang mondar mandi di syurga, Kenapa? Karena satu pohon yang pernah dia, Apa yang dia, Apa yang dia, Apa yang dia, Tebang, Pohon tersebut kenapa? Dia tebang, Kenapa? Karena mengganggu jalan orang lain, Jadi ini juga salah satu bagian daripada, Mungkin kalau kita ada program Jumsi, Jumat bersih, Itu salah satunya adalah kebaikan juga, Makanya ketika di RT kita, Di RW kita, Di lingkungan sekitar kita, Ada program bersih-bersih lingkungan, Itu bagian daripada mengamalkan hadis ini, Kalau dulu contohnya apa, Ada orang yang, Ada pohon, Yang pohon itu, Menghalangi orang lewat, Kemudian dipotong pohon tersebut, Sehingga orang bisa lewat dengan, Dengan nyaman, Maka kata Rasulullah SAW, Itu adalah orang tersebut, Katanya apa, Saya melihat orang tersebut, Sedang mondar mandir, Di, Di mana? Sedang mondar mandir di, Di syurga untuk melakukan itu, Kemudian, Ini ada hadis, Khusus untuk bapak-bapak, Yang melaksanakan sholat jumat, Barang siapa yang wudhu, Kemudian memperbaiki wudhunya, Kemudian pergi ke masjid, Pastama awa ansota, Dengar, Dan diam, Artinya perhatikan kepada khotib, Yang sedang khutbah, Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa dia, Antara Jumat ini, Dengan Jumat yang akan datang, Plus tiga hari, Jadi, Mandi, Pergi ke masjid, Dengerin khutbah, Jangan berbicara, Maka apa, Maka, Allah akan mengampuni dosa kita, Dari Jumat ini, Sampai Jumat yang akan datang, Plus tiga hari, Tapi kata Rasul, Barang siapa yang memainkan, Memegang-megang apa, Haso itu dulu, Kerikil, Fakod lago, Mungkin kalau sekarang, Barang siapa yang update status, Ketika sholat Jumat, Fakod lago, Sungguh dia telah, Nah, Itu kan tidak boleh saja, Tolong nanti kalau, Kalau sedang Jumat, Mungkin baiknya handphonenya adalah di, Bisa ilangkan, Ini mungkin, Saya kira yang bisa disampaikan, Karena sudah mau setengah enam, Saya gak tahu ada pertanyaan, Ada satu, Ada dua pertanyaan, Tapi ada dua pertanyaan, Waktunya sudah setengah enam, Sebenarnya hadis ini sangat banyak, Hadis ini sangat banyak, Berbicara tentang itu, Nanti bisa dibaca detail, Hadis ini, Dan bisa di google juga, Terjemahnya ini ada, Mungkin di google, Tinggal ini saja, Bab ke tiga belas, Kita beryadus sholihin, Bab tentang kebaikan, Itu ada, Nanti bisa dibaca tentang hadis-hadisnya, Yang lebih banyak lagi tentang, Apa yang saya sampaikan tadi, Ada dua pertanyaan, Apakah sholat dua, Bisa dilakukan di dalam kendaraan, Pada saat kita melakukan perjalanan, Di pagi hari, Sholat dua tidak boleh dilakukan, Di kendaraan, Sholat dua tidak boleh dilakukan, Di kendaraan, Yang Rasul pernah mencontohkan, Sholat sunnah di kendaraan, Itu adalah sholat, Witir, Sholat witir itu, Rasul boleh melakukan itu, Ya kan di perjalanan juga sebentar, Di perjalanan naik apa, Naik angkot, Apa naik motor, Naik motor, Sholat dua akan susah, Jadi enggak ya, Jadi bisa aja dilakukan, Mungkin sebelum berangkat kerja, Jadi beginilah, Kalau contohnya kita, Berangkat jam 6, 15 menit, Jam 6 lebih, 15 menit, Kan tadi waktu dua, Masuknya jam berapa, Jam 6, 10 menit kan, Nah, Mungkin kalau punya motor, Sambil manasin motor, Tapi manasinnya, Jangan di luar, Motornya, Nanti diambil orang, Dicuri gitu ya, Motornya di luar, Nanti dicuri orang, Tetap dikunci dulu, Nah, Masih ambil manasin motor, Kan bisa kita sholat dua dulu, Atau begitu sampai ke kantor, Mungkin masih ada waktu nih, Masih ada waktu, Cantor masuk jam 8, Kita sudah sampai jam 8, Kurang 10, Yaudah, Kita sholat dua dulu aja, Terus apakah harus di masjid, Enggak, Mungkin di kantor juga bisa, Jadi tempat kita, Kalau diyakini bersih, Kan tinggal, Tinggal sholat disitu, Itu ya, Jadi tidak boleh, Kemudian seorang ibu, Yang membiarkan anaknya, Melakukan maksiat, Tanpa memarahinya, Dikarenakan, Karena kalau seorang ibu, Murka pada anaknya, Allah juga murka, Padahal kita diseru, Untuk nahimunkar, Terus katanya, Orang yang membiarkan kemaksiatan, Disediakan neraka, Apakah yang dilakukan ibu itu benar, Salah yang dilakukan ibu itu, Jadi beda ya, Antara murka dengan, Ya kalau dimarahin kan beda, Marahnya kan memang marah, Karena kasih sayang kan, Yang dilarang itu adalah, Seorang ibu, Mendoakan keburukan, Kepada, Anaknya, Ya kalau ini kan marahnya, Bukan marah karena apa, Bukan marah karena tidak sebab, Enggak, Contohnya, Ada orang yang tidak berbakti, Kepada orang tua, Kemudian ibunya marah, Itu baru, Marah yang seperti itu, Tapi kalau ini orang berbuat maksiat, Kok ibunya diem, Gak boleh seperti itu, Maka Rasul kan menyampaikan, Dalam satu hadis, Perumpamaan, Orang yang melakukan, Nahimunkar dengan, Enggak itu kan, Ibaratnya gimana, Ibaratnya orang naik perahu, Naik kapal laut, Kemudian kapal laut itu kan, Ada beberapa tingkatan, Ada orang di bawah, Bolongin perahu, Kemudian perahu tersebut, Dia tidak mau, Naik ke atas, Kenapa? Dengan harapan, Ah kalau naik ke atas, Saya nanti, Mengganggu yang di atas, Kan tujuannya baik ya, Gak mau mengganggu yang di atas, Kalau seandainya, Tidak diingatkan, Orang ini, Nanti ada yang melakukan yang lain, Bisa jadi perahu itu, Jadi bocor, Kira-kira yang, Yang nyemplung siapa tuh? Semuanya, Bahkan Allah mengatakan kita, Dalam Al-Quran, Wattaku fitnatal la tusiban, Nalladhi nadalau kuminkum khosoh, Jadi, Apa yang dilakukan oleh orang tua tersebut, Tidak benar, Jangan dilakukan seperti itu, Orang-orang Bani Israel, Kenapa dilaknat oleh Allah? Salah satunya adalah, Mereka melinggalkan, Amar ma'ruf, Nahi, Munkah, Allah mensyaratkan, Kalau kita ingin menjadi generasi terbaik, Syaratnya adalah, Kuntum khayru ummatin, Ukhrijat linnas, Ta'muruna bil ma'ruf, Watan hauna anil munkah, Wal takum minkum ummatun, Yad'una ilal khair, Ya'muruna bil ma'ruf, Watan hauna anil munkah, Jadi syaratnya adalah, Kalau menjadi generasi terbaik, Seperti itu, Jadi, Salah kalau orang tua melakukan, Membiarkan anaknya seperti itu, Ya kalau mengingatkan, Jangan sambil marah, Kalau khawatir tadi, Jangan sambil marah, Diingatkan, Nah kita juga sebagai seorang anak, Tentu, Harus nantiasa berbuat baik, Kepada kedua orang, Kepada orang tua kita, Saya tutup kajian ini, Dengan hadis Rasul, Mudah-mudahan kita memotivasi, Buat kita semuanya, Hadis syarat Imam Bukhari, Dari Abu Musa al-Ash'ari, Beliau mengatakan, Apabila seorang hamba, Sakit, Ataupun musafir, Tetapi orang tersebut, Ketika sehat, Ketika mukim, Biasa melakukan kebaikan-kebaikan, Maka kata Rasulullah SAW, Maka orang tersebut, Akan dicatat, Seperti dia, Dalam keadaan mukim, Yang melakukan kebaikan, Atau dia dalam keadaan sehat, Waktu itu adalah, Dia biasa melakukan kebaikan, Jadi kalau kita sakit, Kemudian kita tidak bisa, Melakukan kebaikan, Maka Allah akan mencatat kebaikan, Kalau kita terbiasa melakukan kebaikan itu, Atau ketika kita musafir, Kan kalau musafir, Contohnya kita tidak, Dijama' solatnya ya, Eh mohon maaf, Tidak melaksanakan kobliyah, Atau bakdiyah, Karena solatnya jadi kosor, Kita tidak melaksanakan, Ketika musafir, Maka tetap kita akan mendapatkan pahala itu, Mungkin disini banyak, Akhwat contohnya, Ketika akhwat datang head, Kemudian tiba-tiba, Datang head, Kemudian apa? Ketika datang head, Sebelum datang head itu, Terbiasa komitmen melaksanakan, Saum sunnah, Komitmen melaksanakan, Solat rawatib, Komitmen melakukan kebaikan-kebaikan, Yang ketika head tidak bisa dilakukan, Karena contohnya, Saum dilarang, Solat dilarang, Maka berarti Allah tetap akan mencatat, Kebaikan buat kita semuanya, Silahkan, Dari bab tadi adalah, Bab yang membahas tentang, Banyaknya jalan kebaikan, Buat kita silahkan kita milih, Mau yang mana kebaikan yang mau kita ambil, Jalan kebaikan itu banyak, Tinggal kita sekarang mau memilih yang mana, Kalau saya pernah sampaikan dulu, Sebutkan sepuluh kebaikan yang dilakukan oleh kita, Dari sepuluh itu, Pilih lima mana yang paling baik menurut kita, Dari lima itu, Pilih lagi tiga mana yang lebih baik dari kita, Berapa? Sudah sampai tiga aja ya, Pilih tiga yang paling baik dari kita, Dari sepuluh kemudian lima, Dari lima pilih tiga yang paling baik menurut kita, Setelah itu mana yang akan menjadi amalan unggulan kita, Ini kan menjadi hal yang sangat positif buat kita semuanya, Maka pilih, Nah itulah mungkin yang senantiasa kita lakukan, Bukan berarti yang lain jangan dilakukan, Jadi pilih tiga amalan buat kita, Contohnya saja, Bisa jadi kita lima yang milihnya, Nah tetapi, Ini adalah selalu kita lakukan, Dan inilah nanti insya Allah yang akan menjadi, Menjadi amal unggulan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, Kalau dulu ada seorang sahabat yang komitmen, Dia senantiasa sebelum tidur witir, Ada seorang sahabat yang masuk syurga, Karena dia menjaga wudhu, Ada seorang masuk syurga, Karena setiap hari dia mengampuni saudara-saudaranya, Ada yang masuk syurga karena ini, Karena itu, Tentu karena mereka komitmen melakukan kebaikan-kebaikan, Walaupun mungkin kebaikan itu adalah hal yang sederhana, Kata Rasul, Jangan kamu menyepelekan kebaikan sekecil apapun, Walaupun kamu hanya tersenyum kepada saudaramu, Walaupun kamu hanya memberikan sesuatu yang sederhana, Itu adalah, Jangan sampai kita melakukan, Apa jangan sampai menyepelekan itu, Dan kalau kita komitmen melakukan kebaikan, Walaupun kecil apapun, Kalau seandainya ada udhur yang menghalangi kita, Maka kita tetap akan dicatat oleh Allah SWT, Seperti orang melakukan hal tersebut, Tapi itu saja yang disampaikan pada kesempatan kali ini, Mudah-mudahan, Allah SWT senantiasa menjaga keistikomahan kepada kita, Untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan, Itu terlalu, Kemudian Allah juga senantiasa melimpahkan kepada kita kebaikan, Dan melimpahkan kepada kita ilmu, Yang mudah-mudahan dengan ilmu yang kita miliki, Allah juga memberikan rizki kepada kita, Untuk bisa mengamalkan ilmu yang diberikan oleh Allah SWT, Demikian yang saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, syukran jazakum al-ukharaan, Kepada Al-Ustaz Abdul Rahman Wahid ASMA, Informasi insya Allah besok, Kajian dua bersama K.H.M. Farid insya Allah, Mulai pukul setengah delapan pagi, Sampai dengan jam sembilan, Untuk kajian stay seperti biasa, Setiap hari Senin, Bada Maghrib sampai dengan selesai, Terima kasih atas kehadirannya, Dan maaf atas segala kekurangan akhir afan, Subhanakullahi wabihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih atas kehadirannya, Terima kasih.